You ain't never gonna slow me down cause I feel alive now Kembali lagi di channel PP kali ini Kita akan nonton Viva Fantasy episode 5 Dimana judulnya Pahlawan yang sebenarnya Jadi yaudah guys gak usah berlama-lama lagi Gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita nonton Premiere Viva Fantasy episode 5 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Oke seperti biasa Viva Universe Abis ini MC Anime Eddie Pasti Berarti harusnya ada animasi guys Kata LSTL sih ada animasi ya PP belum lihat semuanya animasinya oke Oke ini episode sebelumnya guys Kalau gak salah ya Iya ini sebelumnya Beneran kerajaanmu Kerajaannya hancur kan Sama Herobrine kan Oh my god Oh my god Gila itu bangunannya udah kayak gak ada yang tersisa gitu Oh my god Pasti Gizan marah-marah parah sih Harusnya Gizan marah Oh my god Gizan Hancur Gizan Kok Udah hancur begini Iya kok hancur begini Tetap terus berjuang Udah guys Karena Pepe udah capek ya guys Berjuang terus Yang ada cuma di sia-sia Oke guys langsung aja Gak usah ada intro-intro aja Kita langsung masuk intronya mana nih Selesai intro mana nih Oke sini Kita bisa Udah guys Jangan berjuang terus guys Sakit guys Disakitin terus guys Sama Candai guys Candai guys Oke lanjut Viva Universe Present Oh gila Dari lagunya aja udah begini guys Dari lagunya aja udah epic Gimana jalan ceritanya nih Episode 5 pahlawan yang sebenarnya Apa yang terjadi Yang terjadi Ini kerajaanmu Apa yang terjadi Kerajaan Tidak terlihat seperti kerajaan bagiku Samsul Hah Apaan Lihatlah situasinya Siapa yang lakuannya Oh my god Ayah Engkau dimana Bapaknya hilang guys Bapak Yagizan hilang Dimana kamar ayamu Bahkan Aku tidak melihat apapun lagi Oh my god Aku yakin kamar ayahku ada disini Ayah Kau dimana Siapa yang berani melakukan Kepada kerajaanku Apa yang telah kerajaan kami lakukan Tunggu Apakah kerajaanku kalah dalam perang Tidak mungkin Disini Gizan gak tau guys Kerajaanku tidak akan kalah dengan siapapun Aku yakin itu Gizan Bersabarlah Aku yakin bahwa ayahmu dan yang lain masih hidup Mereka nyari Mereka nyari ayahnya Gizan Oh my god Apa mungkin kerajaanmu telah diserang oleh orang yang kuat Karena Tidak masuk akal jika kerajaanmu diserang oleh pasukan biasa Sedangkan Rusakannya bisa sebesar ini Siapapun Yang berani Menyentuh Kerajaanku Akanku penggal kepala ya Sabar Gizan Yakinlah Pasti ada kabar baik dari semua permasalahan ini Oh dateng siapa ini guys Dua orang guys Siapa kalian? Ada kepentingan apa kalian dateng kemari? Alwi sama Kalian? Alwi sama Yuhah 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 Kamu mengenal kita Sepertinya aku mengenalmu Wajahnya terlihat familiar Dia seperti Pangeran Hah? Kemana saja yang mulia pergi selama ini? Bertahun-tahun kami mencari mu yang mulia Dan siapa mereka? Ceritanya panjang Apa yang sebenarnya terjadi? Berjaganya guys Ayahku Ayahku bersama kalian bukan? Aduh please sayangnya jangan bilang udah meninggal Ayahnya meninggal guys Kenapa kalian diam? Jawab Ayahnya meninggal Baginda Ia telah tiada pangeran Oh my god Apa? Apa? Semenjak yang mulia pangeran tiba-tiba menghilang Kami diperintahkan Baginda untuk menemukanmu yang mulia Tetapi Kami tidak menemukanmu yang mulia Aduh Kemudian tiba-tiba Kerajaan mendapatkan serangan bertubi-tubi Sehingga kami tidak dapat menahannya lagi Lalu Melihat situasi tersebut Baginda memanggil kami Dan meminta kami untuk segera pergi dari kerajaan ini Serta mencari keberadaan pangeran Tapi setelah kami pergi Kerajaan mulai runtuh Dan Dengan berat hati Kami meninggalkan kerajaan Oh my god Setelah kejadi ini itu Kami sangat putus asa Dan memutuskan untuk kembali ke kerajaan Lalu Apa yang selama ini terjadi padamu pangeran? Sebenarnya Tersesat Gijan Selain ini aku menjadi pengikut Hirobrine Tapi Hirobrine? Apa? Tidak kusangka Pangeran telah menghereti kita selama ini Kenapa engkau melakukan itu semua pangeran? Gijan yang malah dituduh guys Ini kerajaanmu Tidak kusangka Engkau menghianati kami Wanjir ditarik bow dong Jaring ke Gijan Akhirnya kalian mendorong senjata kepadaku Apa yang kalian lakukan? Anak-anak Mundur Perasaanku tidak enak Padahal tadi mereka bertekuk lutut Tapi Kenapa sekarang? Sudahlah Kau adalah salah satu pengikutnya Tahu sebanyak alasan lagi Kau telah berhianat Siapapun engkau Kami tak peduli Kami tak akan mempercayai mu Oh my God Jangan bicara kalian Aku melakukan ini semua demi kerajaan ini Benar 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 Ngomong kosong Kau tahu itu Memijakkan kakimu disini saja Sudah tidak pantas Kau lupa Hari dimana dia menghancurkan kerajaan ini Oh my God Wah ini episode 5 sih Gila banget sih guys Kau telah punya hati kerajaan ini Pangeran Ini kerajaanmu Apa kau tidak ada hati? Jadi Selama ini Hero Brand Tidak mendapati janjinya Eh ngapain dia? Izan Aku mohon Dengarkan aku terlebih dahulu Pada malam itu Aku bertemu dengannya Pada akhirnya Mau tidak mau Aku harus setuju Untuk menjadi pengikutnya Ngin mental semua ya tadi Apa kalian tahu Bagaimana terisiksanya aku Jika pada saat itu Kalian pernah ada di posisiku Apa yang akan kalian lakukan? Benar benar Memilih untuk membiarkan kerajaan ini Diancurkan olehnya Atau Memilih untuk mengikuti kemauannya Dengan jaminan kerajaan ini Akan tetap aman Mau ngomong harus ikut Tidak di Bawah Nero Brand lah Oh my god Oh my god Oh my god Maafkan kami yang mulia Kami telah gegabah Maaf yang mulia Kukira Selama ini aku membantunya Demi kerajaanku Namun Ternyata dia memanfaatkanku Dan mengikari janjinya Bahkan Dia telah Membuatku menghancurkan Kerajaan lain Aku bahkan tidak tahu Oh my god Sabar Gizan Iya sabar Gizan Semua ini Bukan salahmu Sabar Gizan Awas kau makhluk sialan Akan kulenyapkan kau dari dunia ini Semua ini ulasi mata borok itu Mata borok Jangan bicaramu Mata borok Tapi benar bukan Dia adalah makhluk yang licik Tak bisa dipercaya Kau ada benarnya juga Dia yang meminta Gizan untuk tidak berkhianat Namun Dia sendiri mengkhianati Gizan Dan sekarang dia telah berkeliaran lagi Tidak bisa dibiarkan Iya kuliah pangeran Kalau boleh tahu Siapa mereka Saat itu aku berkelana mencari jalan pulang Aku melihat anak-anak itu tersesat di dalam hutan Lalu Siapa orang yang merekup denganmu itu Siapa yang merekup Oh ini Gizan Dazan Dia juga melatihku bertarung Namun dia sedikit misterius Dan sangat jarang berbicara Sabarlah Baklul itu emang sangat licik Dia bahkan rela mengorbankan juta orang Demi mencapai tujuannya Itu si Samsung ngapain Anjir geleng-geleng kepala ya Tuhan Bagaimana jika gak ada temanmu Dan prajuritmu Bermalah di tempat kami Apa boleh? Tentu saja Kau dan yang lain boleh tinggal Beberapa waktu Si Samsung ngapain anjir Betar-betar what the heck Oh mereka gak ikut Oh mereka gak ikut Ya tapi Jika suatu waktu pangeran butuh bantuan kami Kami akan datang kapanpun pangeranmu butuhkan Baiklah Bagaimana denganmu Oh my God Aku udah jelasan Pak Min Kalian tolong jagalah kerajaan ini selagi aku pergi Baik ya mulia Bagaimana dengan dua orang tadi Mereka akan tinggal Berjaga dan membantu orang-orang tersesat disini Ayo kita pulang Lihat guys PP guys Di belakang ngapain guys Jokok-jokok anjir Si PP anjir Joget-joget anjir Jokok-jokok anjir Wah Gila guys Sancur parah guys Kerajaannya udah gak ada yang sisa Itu cuma sisa setengah kali yang ada Sisanya udah runtuh Batuan Oh my God Kasian Gizan guys Udah ditinggal bapaknya Kerajaannya hancur Untung ketemu kita juga sih Jadi bisa Bersama-sama gitu kan Ini bermalam Pinggir pantai guys Memang pinggir pantai Masa dimana Vel Itu karungnya Lu pake gak apa-apa Bukannya Katanya Main gak boleh Ini si LSTL ini ngebet-ngebet ya Biar hero brandnya tuh dateng Gue boleh pake kalungnya Kenapa dia terdiam Jadi Lupa ayahmu seperti apa Apakah Dia seorang yang bijak sana Hei anak kecil Kepo emang Kepo emang Kepo emang Kepo emang Kepo emang Udah tau lagi berduka Malah nanya-nanya Bapaknya Maafkan aku Wey Vel Jangan nanya hal seperti itu Kan ini marahin Samsung Ini berdua kan kau Marahin Samsung Kau Ya kan gue udah bilang Minta maaf Gue kan gak tau Gimana sih kalian Menurut kalian Ayah kalian seperti apa Ayah kami Adalah orang yang tangguh Dan sangat penyanyang Dia sangat peduli dengan kami Apapun yang kami lakukan Pasti dia akan memperhitungkannya Terlebih dahulu Benar Dia selalu mengutamakan Keselamatan kami Dia orang yang bijaksana Ayahku Sama seperti kalian Dia adalah seorang raja Yang bijaksana Dan selalu memperhatikanku Walaupun Aku selalu mempongkang dengannya Cuman terkadang ya Anak suka melawan orang tua Gak baik guys Jangan dicontoh guys Mau gimana pun orang tua itu Adalah Gimana ya guys ya Orang yang sayang dengan kalian Kemudian seumur hidup Pepe bijak Oh udah sampe nih Di desa Kok gak salah kata LS Jangan deket sini ada animasi Kamu dimana Ren Si bucin Si bucin Bacot Pepe buaya Kamu kok ngumpet disini Sayang Sayang Gimana ya Dimasukin ajar Sayangnya Padahal gak niat dimasukin Malah dimasukin Dateng guys Dateng siapa nih guys Dateng hero brand kah Disini kah hero brandnya kah Kayak disini guys Kayak disini guys Yang mana disini guys Kayak disini guys Kayak disini guys Mampus meledak Apa Mampus dateng kan Dateng udah Pasti ngincer kalungnya LS Setial ini woy LS Wah Hello bride Kau akan mati dalam dosamu Akan kubunuh kau sekarang juga Jangan Kenapa Gizan Kenapa Kenapa kau menahanku Kenapa 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 Benarkan semua perbuatan Aku Tau apa yang kau rasa Fad Sakit bukan Nah Ini semua telah terjadi Biar aku yang akan menahan Mahkru sialan ini Tapi dia sudah mengancur Aku ingin kau menjaga anakku Aku akan menahan dia disini Oh my god Eh Gizan Gena Baiklah Guru jaga anak-anakku Sebagai gantinya Pemak skillan itu Untuk kerajaanku Ayo semua Ikuti aku Aku akan berada di makan saja Cepat Oh s**t Oh gana buy one guys Amir oberen guys Oh my god Ini masinya keren cok 3D anjir Oh temen Oh s**t Tuh Oh no Oh my god Ini guys yang mahalnya disini guys Mahalnya animasinya guys Gena yang kumis sekeren kali itu Oh duel guys Gena duel Si Pepe liat larinya masih nengok-nengok belakang anjir Ini animasinya keren banget parah Eh kentut api apa itu Kentut api anjir si Pepe Oke Di bawah Oke petir Api Api petir disatunya di bawah Ditembak oleh listel Boom Mampus Kabur lagi kabur lagi Aduh jurang co Jurang Oh s**t Oh s**t Oh no Gizan Seperti biasa Dislepet langsung dengan pedang birunya Iya iya kita baik-baik saja Oh gila ini masinya guys Udah gak terlalu banyak Gak usah maselin itu dulu Masalahnya ini masih ada banyak monster yang lepung kita Oh Di masalah gejer Sekarang jadi 2D guys Oke animasinya lebih keren gak Oke Hero brand duel Sama gena Mampus Wah Wah itu Buat banget guys Muncul di LSD co Mau ngambil Mau ngambil Mau ngambil Oh no Oh merending co Oh s**t What the f**k Anjir Si gena ngeluarin pedang apa itu Anjir Oh rata kah Oh yang pedang listrik Apa apa itu Kau adalah dia Siapa Sudah lama Kita tidak berjumpa Clover Clover Oh gena nunj Sabar 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 Kenapa Kenapa animasinya cuma setengah LSD Ya mohon maaf Mohon maaf Kenapa dimasih cuma setengah waktu udah naik Naik Oke nunggu lagi minggu depan Jadi yaudah guys Mungkin Kalian merasakan apa yang PP rasakan Ketika udah nonton Ketika si gena udah berubah jadi Clover Dan Tiba-tiba aja Filmnya selesai guys Yaudah guys GG Gaming lah GG untuk LSD dan tim Ya disini juga ada PP Dan Oke guys Mungkin cukup sampai disini dulu Video Reaction Vivo Fantasy episode 5 Semoga episode 6 dan selanjutnya Bekal lebih epic lagi Jangan lupa guys Di like dan di subscribe Di share Kalau kalian suka PP pamit undur diri And see you guys Bye Sub indo by broth3rmax